Ini pesan perpisahan, karena nanti malam saya pulang. Tentu naik pesawat, kalau naik kapal kelamaan. Indonesia masih perlu diperjuangkan. Saya ada dalam gerakan kebangsaan namanya Israel Indonesia Sejahtera. Kami bergerak menyentuh bidang-bidang ekonomi, pendidikan, sosial. So, dukunglah kami supaya bangsa kita Indonesia menerima lawatan yang segar. Dan bangsa kita menjadi permartabat, bangsa kita menjadi cerdas. Dan saya yakin itu bisa. Oke, seluruh pergerakan di seluruh dunia, pergerakan revival sedang bergerak dari timur menuju barat. Dulu barat menginjili timur, sekarang pergerakan sudah berubah. Misionari-misionari paling top dengan api yang begitu besar datang dari timur justru. Sekedar Anda tahu, bahkan Eropa sudah menjadi ladang misi. Orang-orang timur sedang dilepaskan. Indonesia merupakan satu dari sedikit negara di Asia yang kobaran apinya paling menyala. Puji Tuhan, beberapa peneliti dari Amerika juga menyatakan revival sedang terjadi di Indonesia. Itu luar biasa, bersyukur untuk negeri kita. Apapun keadaannya sekarang Indonesia, kita tidak pernah berjalan pakai sensis panca indera. Apa yang kita lihat hari ini tidak membuktikan segalanya. Yang justru yang Tuhan lihat, yang perlu kita lihat. Yang kita lihat, sesuka salah kan? Oke, walk by faith, not by sight. Oke, by faith, not by sight. Kalau lihat kenyataan, mungkin kita bisa lelah, capek, baik Toronto, baik Indonesia. Tapi saya kira, kita semua lihat bangsa kita dengan sebuah pandangan yang merupakan pandangannya Allah. Saya sebentar pulang, tapi saya mau tinggalkan pesan ini kepada saudara. Dalam Yohanes fasal 14, ayat 27. Yohanes 14, ayat 27. Saya tidak tinggalin duit, saya tinggalin ini saja. Yohanes 14, ayat 27. Damai sejahtera, artinya shalom. Atau airin, dalam bahasa Krika, dalam Ibrani disebut shalom. Tapi di dalam bahasa Krika disebut airin, ada yang namanya irin, airin. Nah itu artinya shalom, sama, damai sejahtera. Damai sejahtera, ku tinggalkan bagimu sebelum aku pulang Indo. Tidak, ini Yesus yang ngomong. Damai sejahtera, ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera, ku, Yesus bilang, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Senang enggak dikasih ini saudara? Damai sejahtera, senang enggak? Siapa yang enggak butuh damai? Siapa yang paling hobi bergejolak? Siapa yang senangnya gaduh, ricuh hidupnya? Tidak, kita semua perlu damai sejahtera, shalom airin itu. Nah itu sudah ditinggalkan. Yesus berkata, ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Ini sudah terjadi. Karena Yesus akhirnya naik ke surga, sudah terjadi. Jadi Anda sudah punya shalom, Anda sudah punya damai, sejahtera. Dan apa yang ku berikan, tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, dunia tidak bisa memberikan shalom. Ingat itu, duit tidak mengandung shalom. Tidak. Kekayaan saudara tidak mengandung shalom. Kesenangan-kesenangan jasmani duniawi tidak mengandung shalom. Percayalah, tidak ada shalom di sana. Jadi kalau Anda pikir kumpulkan kekayaan, ada shalom, Anda keliru. Anda terdesat, Anda mislit. Jadi saya kira kita mengerti bahwa ini sumbernya cuma Yesus. Dan kalau dia punya, maka dia bisa memberikan. Karena Yesus itu sang shalom. Amen. Nah, tetapi sebelum ayat itu beranjak ke ayat 28, ditutup dengan satu kalimat pendek. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dalam versi lain dikatakan, jangan takut dan jangan khawatir. Nah, khawatir dan takut itu versus dari shalom. Apa yang datang di sini pagi hari ini sedang takut? Sedang khawatir? Kalau kau khawatir, sekarang kau sedang takut? Maka itu versus, lawan dari shalom. Anda berarti tidak punya shalom, gitu kan? Nah, ini yang saya akan coba sharing kepada saudara, bahwa damai sejahtera, apa artinya damai sejahtera? Atau shalom itu? Seorang hamba Tuhan, Paul Kerem, dia berkata begini. Damai sejahtera ada ketentraman batin. Damai sejahtera itu kekuatan untuk merasa tenang ketika berada dalam badai kehidupan. Siapa yang kena badai hari ini? Sama istrimu sedang tidak baik-baik saja? Ada hutang belum lunas? Ada masalah dengan anakmu? Berat? Ada masalah sama bisnis dan pekerjaan saudara? Apapun itu, Anda perlu shalom. Ketentraman batin. Kekuatan untuk merasa tenang ketika berada di dalam badai kehidupan. Ia tidak digoyahkan oleh keraguan-keraguan katanya. Tidak digoyahkan oleh ketakutan dan serangan musuh. Wah, orang seperti ini luar biasa sekali. Nah, yang unik Bapak Ibu Saudara, Yesus melepaskan kalimat ini. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepadamu. Ini dia ngomong waktu di taman Getsemani. Besok dia mati. Malam ini dia menderita. Dalam sebuah perjalanan penderitaan yang paling sulit. Sayangkan, besok mau mati. Malam ini menderita. Malam itu disiksa. Yesus bahkan diturunkan ke kamar, ke ruang, ke kebin batu. Dimana Yesus sudah tidak tahan. Dicambuk mengalami perdaraan luar biasa. Itu sampai darahnya itu nempel di dinding-dinding itu. Kalau Anda ke Israel, Anda akan tahu. Itu malam yang sangat sulit. Biasa kalau kita ke Israel, kita akan turun sampai ke ruang paling bawah dari rumah Imam Kayafas. Dan Yesus mengalami perdaraan hebat. Nah, di saat malam yang sulit itu, Yesus bilang loh sama muridnya, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku kuberikan kepada kamu. Bayangkan, Yesus yang dalam keadaan sulit seperti itu, masih melepaskan damai. Minta ampun, pantas dunia tidak bisa beri yang seperti ini. Itu kengerian yang mencegam. Siapa yang sudah tahu besok mau mati? Siapa yang nanti siang rencana mati? Anda kalau dokter bilang sama Anda, ini usiamu tinggal sehari, ngeri. Betul tidak? Ada damai tidak? Empat-empotan. Langsung diare. Bayangkan, dokter bilang umurmu tinggal besok. Ini bukan soal umur tinggal besok. Besok kamu mati, disalib. Lebih ngeri tidak? Oh, diare tidak selesai-selesai. Ini ngeri keadaan seperti ini. Tapi, Yesus tidak terpengaruh sama penderitaan model apapun. Betapa berkuasanya shalom itu. Mampu membuat Yesus mengendarai badai. Wow. Badai tidak cukup kuat mengempaskan Yesus Kristus. Tapi badai justru tunggangannya Yesus Kristus. Umat Tuhan, mustinya saya bilang sama Anda bersama, kita kendara ibadai. Dan hanya shalomlah sebuah kekuatan yang bisa membuat orang melewati badai macam apapun. Nah, itu dunia tidak punya yang seperti ini. Nah, saya percaya berdamai sejahtera karena dunia tidak punya maka saya memprediksi akan ada kebangkitan kebenaran mengenai peace, shalom, airin. Ini akan menjadi sebuah gerakan besar dimana kita tahu kekuatan dan kesaksian kita terbesar dan terkuat nanti ada damai sejahtera. Kenapa? Kenapa? Karena dunia tidak punya. Jadi, Yesus akan menyentuh dunia dengan apa yang dunia tidak punya. Kalau dunia punya, kau punya. Dunia tidak kaget. Kalau kau merasa, dunia merasa, tidak kaget. Kalau dunia tidak punya, kau punya. Itu yang mengagetkan. Mereka nangis, Anda senyum. Itu bukan gila. Memang sebuah kuasa yang membuat Anda melintasi semua badai. Dunia berteriak, Anda tertawa. Dunia terkapar, Anda tegak tercacap. dunia putus asa, Anda berpengharapan. Wah, ini kesaksian terhebat. Mustinya gereja melepaskan yang dunia tidak punya. Kita ini melepaskan ketakutan, dunia bilang, aku juga bisa takut. Bayangkan, Anda punya kekhawatiran kan, dunia khawatir tidak? Tidak khawatir. Pantes Kristen tidak punya kuasa mengubah dunia. Karena dunia khawatir, kita khawatir. Dunia takut, kita takut. Sama. Dunia nangis, Anda nangis juga. Dunia egois, Anda egois juga. Sama. Apa kekuatan kesaksian kita? kalau engkau ingin menjadi gereja yang membangun kesaksian, saya mau beritahu kepada saudara, gereja yang membangun kesaksian kuat adalah gereja yang punya shalom. Peace. Tetanggamu itu enggak akan heran sama Anda. Tetanggamu enggak akan pernah datang kepadamu dan berkata, kamu bisa takut ya? Minta dong takutnya dikit. Enggak bisa. Kalau kau khawatir, dunia berkata, ah khawatir kita sama. Kesaksian kita terkuat adalah begini. Tingkat keberbedaan kita dengan dunia, itulah kuasa kesaksian kita. Kalau dunia kasar, Kristen harus sangat lembut. Kalau dunia marah, Kristen harus melepaskan kasih sayang. Kalau gereja mengambil, Kristen harus melepas. Dengan begitu, kita berbeda. Makin berbeda, Anda punya kekuatan merubah. Amen? Opposite spirit roh yang berlawanan. Coba. Dunia kasar, kita membunuh. Loh. Dunia ngutang, kita ngerampok. Gereja, engkau sama. Ada satu kekuatan yang besar, yang bakal akan muncul di seluruh dunia. Yaitu gereja yang peaceful. Kalau gereja hari ini, enggak mengalami lawatan hadirat dari shalom, maka gereja enggak mengejutkan dunia. Halo? Mau mengejutkan dunia? Mau mengejutkan anakmu yang belum bertobat? Mau mempertobatkan suamimu? Dengar. Kekuatan untuk melintasi badai, itu selalu mengejutkan dunia. Amen? Wajah-wajah enggak terkejut gini, kok? Aduh. Aduh. Apa menariknya gereja? Seberapa berkuasanya gereja? Kalau kita sekhawatir mereka, setakut mereka, sebimbang mereka, segelisah mereka, apa menariknya gereja? Mereka begitu masuk pintu itu, masuk sini, sama. Di taman Getsemani, Yesus berkata, ini wasiat terakhir, legacy, kutinggalkan bagimu. Damai Sejahtera. Coba kita lihat di dalam Ibrani 7 ayat 2. Oh, enggak usah dibuka, enggak usah dibuka. Percaya ada ya, percaya. Dalam Ibrani 7 ayat 2, dikatakan, Yesus Kristus, itu disebut Raja Salem. Katakan. Yesus disebut Raja Salem. Salem, artinya, Damai Sejahtera. Wow! Tuhan kita disebut, Raja Damai Sejahtera. Wih. Terus, dalam Yesaya, fasal 9 ayat 6, enggak usah dibuka, percaya ada. Yesaya 9 ayat 6 juga disebut, Allah kita adalah, Raja, apa? Damai. Allah kita, Raja Damai. Nah, bayangkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu pakai namanya ajak, namanya damai. Kalau Anda sekarang ini kenalan sama Yesus Kristus, Dia datang, Anda tanya, namamu siapa? Yesus akan bilang gini, nama saya, Salem. Damai, jatuh. Pakai nama itu kebanggaan. Saya bangga loh sama nama saya. Coba, tanya nama saya coba, coba tanya. Udah tahu ya? Udah tahu? Kalau Anda tanya nama saya, saya akan jawab dengan bangga. Siapa nama kamu? Cornelius Wing. Bangga saya. Apa itu artinya? Cornelius artinya yang bertandu. Wing, sayap. Jadi nama lengkap saya, sayap yang bertandu. Apa pekerjaannya? Terbang kemana-mana, nandukin orang. Supaya orang bertobat, nandukin orang. Sampai ke Toronto. Coba kalau nama saya Cornelius Wong. Saya gak bisa terbang ke Toronto. Karena saya wing, saya terbang ke Toronto. Dan saya nandukin Anda. Semua saudara. Saya mau kasih tahu sama saudara. Nama itu, wejati diri. Buat orang Yahudi, nama itu identity. Nama itu tanggung jawab. Kalau namanya Cornelius Wing, tanggung jawab saya, jelas. Nandukin itu. Jelas. Yesus bilang, nama kamu siapa? Raja Salem. Raja Damai. Damai itu merupakan inti, kekuatan Yesus Kristus. Amen. Damai itu merupakan inti, dari Yesus Kristus. Nah. Kalau anda lihat, di dalam Roma, fasa 16. Mari kita lihat. Roma 16, ayat yang ke-20. Roma 16, ayat 20. Kalau ini, usahakan ditampilkan. Sudah tampil. gede lagi. Roma 16, ayat 20. Semoga Allah, sumber, bahasa Indonesia bilang gitu. Tapi sebetulnya, bahasa Inggris lebih top lagi. Bahasa Inggris itu, the God of Peace. Itu identitas Allah itu, Allah damai. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera. Betul enggak? Dalam bahasa Inggris, ditulisnya shortly, ya kan? Segera, akan menghancurkan iblis, di bawah, kakimu. Saya mau nanya. Allah model, apa yang menghancurkan iblis? Di dalam bahasa Inggrisnya, kan dikatakan Bruce, kan? Itu membuat memar. Siapa yang pernah lihat setan memar? Siapa yang pernah lihat setan memar? Mau lihat setan memar? Loh, Anda enggak tahu memar ya? Yang enggak tahu memar ke sini. Ini, orang Jawa bilang tak kampung. Anda tahu memar? Setan itu memar. Setan memar oleh Allah model apa? The God of Peace. Anda harus tahu, kekuatan damai sejahtera, itu membuat setan memar. Sudah tahu memar? Setan itu sudah aku, paling susah musuh orang damai. Ayat ini jelas. Setan itu memar. Karena apa? Karena kekuatan dari damai sejahtera. Maka setan paling susah, paling sulit, paling sukar asuh yang lain. Setan paling sulit, ngurus orang damai. Paling sulit setan. Kalau Anda takut, Anda masuk kepada perangkap. Kalau Anda khawatir, Anda masuk perangkap. Tapi kalau Anda damai, menghancurkan setan di bawah kakin. Setan paling susah, ngurus Anda yang penuh. Shalom, Irene. Coba wajah shalom kayak apa? Alah, wajah apa itu? Coba Yesus Kristus di perahu yang kena badai, Yesus Kristus ada badai yang dibuat setan di perahu itu di Tanau Galilea. Yesus sedang apa waktu badai datang? Bukan main catur. Sedang apa? Sedang apa Yesus? Bobok! Sleeping beauty. Yesus sedang apa? Tidur di saat badai. Itu bukan pura-pura tidur. Kalau pura-pura, pasti Alkitab menulis. Yesus pura-pura tidur. Alkitab gak menulis pura-pura. Yesus memang bobo. Tidur. Tapi Alkitab menceritakan, Yesus bangun kan? Betul gak? Bangun. Siapa yang bangunin? Badai. Berita saya, siapa yang bangunkan Yesus? Bukan badai. Yang membangunkan adalah, muridnya bilang begini, Markus 4, E35-141, muridnya bilang begini, Engkau tidak peduli guru, kalau kita binasa, bangunlah. Bangunlah. Kami mau motor. Siapa yang bangunkan Yesus? Bukan badai, tapi saudara. Itu yang bangunkan Yesus. luar biasa badai, tidak cukup kuat membangunkan dia. Yang membangunkan dia, permohonan Anda terhadapnya. Itu selalu membangunkan dia. Amen. Ini aku khotbahnya, Anda sedang berdoa gak? Mungkin ada yang sedang berdoa? Tuhan, aku mau kawin. Siapa yang sedang berdoa begitu? Siapa yang sedang berdoa? Tuhan, tolong kerjaan. Aku udah berbulan-bulan di kota seperti ini, yang katanya makmur, aku kok jobless. Ada yang berdoa seperti itu? Kalau ada yang berdoa seperti itu, itu membangunkan Tuhan. Karena dia mencintai-Mu. Tapi badai apapun, tidak bisa membangunkan dia. Amen. Berdoa lah sama dia yang baik, sama Anda ini. Nah, maka saya yakin, di gereja akhir zaman, peace, menjadi kekuatan utama. Setan akan dihajar di hari-hari terakhir dari end times. Setan akan diajar. Tapi, saya memprediksi, gereja akhir zaman yang menghancurkan setan, itu gereja yang cirinya penuh shalom. mulai sekarang. Kalau Anda kehilangan musik, musisi, tidak perlu khawatir. Amen. Kalau kehilangan ini, jangan khawatir. Kalau gedungnya hilang, jangan khawatir. Khawatirlah kalau kehilangan shalom. itu kekuatan terbesar. Oke, bahkan nanti saya pulang, Anda kehilangan saya kan. Jangan khawatir. saya akan datang lagi, tahun berapa? 2024. Yesus itu sangat berkuasa. Bayangkan, Alkitab cerita, Yesus waktu itu kotbah, kotbahnya keras, dan orang-orang tidak suka semua ambil batu. Alkitab menceritakan, Yesus jalan saja lewat. Tenang, damai. Itu orang yang mengambil batu sampai frustrasi. Kok enggak takut sih? Akhirnya tidak ada satu batu pun melayang. Tidak ada satu batu pun melayang. Kena Yesus. Orang kalau jalan dalam damai itu, seperti ada apa ini? Shield. Setan mau colek saudara itu kesetrum. Anda itu buat setan seperti setrum. Yesus mau dilempari batu. Ada orang, ada orang, enggak peduli. Orang yang punya damai seperti itu. Luar biasa. Coba tunjukkan wajah damai. Lumayan. Nah, shalom itu apa artinya? Saya kaget, waktu saya meneliti kata shalom dalam bahasa Ibrani, saya kaget, shalom itu ternyata rasa sejahtera damai di dalam pikiran. Satu, di hati. Dua, di kesehatan. Perkara healthy. Yang keempat, keseluruhan hidupmu. Yang kelima, bicara tentang utuh. jadi shalom itu utuh, lengkap, sehat, normal. Siapa yang sinting? Nah, yang sinting itu enggak ngalami shalom. Karena shalom itu membebaskan Anda dari roh sinting. shalom itu meliputi tubuh. Itu orang Yahudi bilang, makanya kalau Anda shalom itu jangan macam-macam. Shalom kok sembarangan. Itu lihat kalau kita lagi mau masuk gereja atau pulang gereja itu. Shalom, sembarangan ngomong shalom. Itu orang Yahudi itu kalau ngomong shalom itu tahu maksudnya. Shalom, shalom, apa shalom? Pokoknya semua shalom, saya shalom. pantes saja kita enggak saling menularkan shalom. Tapi mulai sekarang kalau Anda ngomong shalom, pahami begini, begitu Anda ngomong shalom, itu yang Anda lepaskan itu apa? Ketenangan di pikiran, sehat, hati, berkat yang lengkap dan utih. Amen? Iya, makanya kalau shalom jangan sumbarangan loh. Kayak orang meludah juga, kan enggak mikir kan? Orang meludah enggak mikir, tetapi shalom itu jangan di ucapkan sembarangan. Itu kata itu milik Yesus. Dia disebut Raja Salem. Anda kalau ngomong shalom, itu sakral. Kata shalom itu suci. Karena itu nama Tuhan. Namanya siapa? Raja Salem. Suci shalom itu. Jangan sembarangan ngomong shalom kayak orang meludah. Shalom, 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 shalom. Anda sembarangan ngomong shalom. Itu nama Tuhan kita. Anda jangan sampai pakai namaku sembarangan ya. wing, 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 wing. Jangan sembarangan. Hey, itu nama suci. Yang kedua setelah Yesus. Shalom. Oh my God. Sembarangan hidup itu. Nah, Yesus berkata tentang shalom. Mungkin Anda bertanya, jika memang Yesus katanya telah memberiku shalom, tapi kenapa aku masih khawatir? Kenapa aku masih takut? Anda lupa baca kalimat pendek di akhir ayat itu. Shalom telah kutinggalkan. Memang. Tapi dia berkata, janganlah gelisah. Janganlah apa? Gentar hatimu. Jadi, shalom itu yang sudah diberikan padamu. Siapa yang sudah menerima shalom? Angkat tangan. Yang sudah menerima saja. Yang sudah menerima saja. Dua, lima, tujuh, dua lima, lima puluh satu. Udah nerima? Nah, yang udah nerima bilang, tapi aku udah nerima. Kok takut? Kok khawatir? Anda sudah punya. Hanya itu tidak bekerja. Tidak bekerja. Karena Anda masih khawatir takut. Saya punya iPad ini. Betul? Betul? Setuju saya punya iPad ini? Setuju. Tapi kalau saya enggak tahu pencet on off-nya, walaupun saya punya, tapi off-nya saya enggak bisa on, maka walaupun saya punya iPad ini tidak bekerja. Jadi saya harus tahu tombol on-nya, walaupun ini iPad-ku, milikku, ku beli. Anda punya shalom? Kenapa tidak bekerja? karena Anda lupa ada on-off-nya. Switch on dong. Caranya switch on adalah ini. Jangan takut, jangan khawatir. Langsung. Wow, shalom bekerja. Nah, terus gimana Pak Wing? Ya, ya, ya. Jangan takut, jangan khawatir. Jadi lakukan self-talk sama dirimu. Bicaralah sama dirimu. Nanti Anda pulang ini. Siapa yang di rumahnya tidak ada kaca? Yang tidak ada kaca, please minta elder. Karena elder bertanggung jawab untuk memfollow up khutbah ini. Jadi enggak punya kaca, minta elder ya. Nah, nanti kalau Anda sudah nemu kaca, coba datanglah kepada kaca. Katakan gini, ini kaca. Anda kalau lihat kaca, Anda lihat apa? Monyet? Enggak. Anda kalau lihat kaca, Anda lihat dirimu sendiri kan? Nah, hadapi kaca itu, terus bilang begini, Hey, wing, jangan tegut. Jangan gelisah. Wow, itu kalau switch on, dipencet. Damai mulai bekerja, bekerja, dan manifestasi dari damai itu. Amen. Nah, Anda tidak bisa beritahu, minta sama saya, untuk titip kata jangan. Pak wing, katakan jangan sama saya, cepat. Katakan. Enggak bisa, itu tanggung jawabmu. Kan nanti saya pulang. Yang mengatakan, jangan itu dirimu sendiri terhadap dirimu. Kita itu punya self-talk yang buruk. hati-hati self-talkmu. Ngomong sama dirimu itu yang benar. Karena dirimu itu kalau ngomong sama dirimu sendiri, itu sering switch on atau switch off terhadap damai itu. Itu bahaya. Oke, jangan titip orang lain untuk ngomong ya. Pak Billy sudah sibuk. Jangan kau tambahin kerjaan macam-macam. Mengatakan jangan itu tugasmu. Oke, mulai sekarang, begitu, kehilangan damai, eh, kalau kehilangan damai, kau kehilangan otoritas atas setan dan atas badai. Ngeri. Anda kalau mulai enggak damai, cepat cari kaca. Oke, cari kaca. Pinjem itu ibu-ibu, biasa kan punya kan di dompetnya yang bentuk, itu bedak itu. Jangan gentar. Jangan takut. Oke, terus kembalikan kacanya. kembalikan harus. Kalau enggak dikembalikan, enggak damai lagi kan, enggak dikembalikan. Oh my Lord. Nah, kita bilang, jagalah hatimu, lebih dari apapun juga. Bahasa Indonesia keliru. Bahasa Indonesia dikatakan begini, jagalah hatimu, dengan segala kewaspadaan, karena dari hatimu terpancar kehidupan. Itu keliru. Dalam bahasa aslinya dikatakan, jagalah hatimu, lebih dari apapun juga. Keren loh. Beda enggak? Beda. Anda tahu bahasa Indonesia enggak? Beda kan? Beda. Jagalah hatimu, lebih dari apapun juga. Kita kebalik, kita menjaga apapun, kecuali hati kita. Jagalah hatimu, lebih dari apapun juga. Nah, ini yang beda. Bahasa Indonesia bilang, karena dari hati terpancar kehidupan. Padahal bahasa aslinya bilang begini, karena di dalam hatilah, ada batas, batas kehidupan. Batas kehidupan. Jadi, batas, batas damemu, itu ada di hati. Makanya bagaimana hatimu, begitu juga kekayaanmu. Bagaimana hatimu, begitu juga masa depanmu. Bagaimana hatimu, begitu juga hubungan suami istrimu. Karena dalam hati, ada batas, batas kehidupan. Maka hati itu penting. Jagalah hatimu, lebih dari apapun juga. Pak kalau hati sudah enggak damai, cepat cari apa. Sudah pinter, kelihatan mendengar saya dengan baik. Hati itu penting. Saya kalau hati saya enggak enakan sama istriku, saya harus selesaikan. Karena hati saya kalau enggak baik sama istriku, itu berat. Itu langsung tercekek sumber-sumber yang penting, yang harus mengalir dalam hidup kami. Hati itu penting. Amen. Jangan jaga apapun, kecuali hati ya ampun. Anda akan kehilangan apapun. Seri loh itu hati itu. Aduh, aku itu sedih banget. Orang Kristen ngomong, tembarangan. Membiarkan hati penuh amarah, membiarkan hati penuh dengki, membiarkan hati licik, membiarkan hati penuh kepahitan, ruki sendiri. Sampean. Tahu? Sampean itu artinya jenengan. Tahu jenengan? Jenengan itu yuh. Aduh. Bapak, Ibu, Saudara. Hati ini. Itu hal hati ini. Kalau engkau jaga hatimu, engkau jaga di dalam, Tuhan yang menjaga di luar. Kita suka menjaga yang di luar, enggak jaga yang di dalam. Yang paling jago menjaga salah di luar siapa? Tuhan. Perintah Tuhan bukan kau jaga di luar. Perintah Tuhan kau jaga di dalam. Tuhan yang jaga di luar. Makanya kalau engkau terlalu overprotective terhadap anakmu, jaga anakmu. Anak. Eh, aku lihat ya, di sini nih ya, orang itu bisa gini, kecanduan menjaga anak. Anakmu itu penuh alarm. Ada kucing lewat, tetet, tetet, kucing lewat. Bayangkan. Anda itu menjaga anak, sampai kayak gitu, overprotective. Dengar baik-baik. Setiap Anda, yang berupaya keras menjaga yang di luar, Tuhan tidak mau lakukan tugasnya. Karena itu urusan dia. Eh, bukan kita enggak bertanggung jawab. Saya tidak mengatakan sembarangan. Enggak. Tetap jagalah, tapi jangan dengan hati khawatir. Jagalah anakmu, tapi jangan khawatir. Oke. Jaga rumahmu, tapi jangan khawatir. Jaga duitmu, tapi jangan khawatir. Itu poin saya. Ayolah, khawatir enggak memberi kaummu umur panjang. Saya mau nanya, siapa yang merasa, awet muda karena khawatir? Enggak, enggak. Ayo berceritakan dong, jujur dong. siapa yang awet muda karena khawatir? khawatir tidak ada gunanya sama sekali. Siapa yang selalu diberkati dengan strategi khawatir? ngomong kosong ini. Alkitab berkata, khawatir tidak bisa menambahkan sehasta saja dari umurnya. berarti khawatir. Useless. Oh, saudara, ngeri. Nah, setan paling tahu titik-titik kelemahanmu. Setan paling tahu. Misalnya, seseorang tidak khawatir soal duit, tapi dia khawatir soal kesehatan. orang yang lain enggak khawatir soal pekerjaan, enggak khawatir, enggak khawatir. Tapi dia khawatir soal keluarga. Setan paling tahu, engkau itu khawatir apa? Khawatir duit, keluarga, masa depan, ke wajahmu lagi tak lihat. Kelihatan, beberapa soal duit. Saudara, setan paling tahu tombol mana yang dia pencet. Makanya, daerah-daerah yang kau khawatirkan, setan selalu datang ke daerah itu. Nah, ini hukumnya. daerah yang kau khawatirkan, itu daerah yang tidak mendapat kasih karunia. Saya ulangi, ini hukumnya, nanti kita lihat ayatnya. Tempat-tempat, di mana kau khawatir, di tempat itulah, engkau tidak mengalami kasih karunia. Bukan kasih karunia itu tidak ada untukmu, tapi macet tidak teraktifasi. macet, saya tekan. Punya enggak kasih karunia? Punya dong, tapi, pinter. Ini orang Hindu. Coba saudara, betapa kita ini, selalu diberi kasih karunia Tuhan, tapi kasih karunia itu tidak mengalir dalam area bebas, bebas khawatir. A, kasih karunia itu selalu mengalir di area bebas khawatir. Misalnya, 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 Anda tidak khawatir soal duit, tapi Anda khawatir soal kesehatan. Lihat, nanti duitmu itu ada terus. Tapi karena kamu khawatir kesehatan, duitnya banyak. Tepat di mana kamu khawatir, tidak ada kasih karunia di area khawatirmu. Bukan Tuhan tidak memberi, kau punya, tidak bekerja. Halo, benar atau tidak? Saya mau ngomong sekarang, kalau Anda khawatir soal anakmu, sama uang enggak khawatir, sama kesehatan enggak khawatir, tapi kalau soal anak, kau khawatir. Anakmu itu ada saja, lemah, sakit, goblok, ada saja. Ngeri ini. Ada enam area dalam hidupmu, yang harus bebas khawatir. Satu, hubunganmu dengan Tuhan. Jangan khawatir, Tuhan selalu menyayangimu. Sekalikun pikiranmu bilang, Tuhan tidak sayang aku. Jangan khawatir, Tuhan tetap menyayangimu. Itu semua setan yang mengatakannya, oke? Jangan khawatir soal Tuhan. Yang kedua, area kedua dalam hidup manusia, adalah pikiran mental pendidikan. Jangan khawatir soal pikiran. Itu area yang sering kita dihancurkan setan. Begitu kita khawatir soal pikiran-pikiran kita, maka setan semakin serang pikiran-pikiranmu. Yang ketiga, area yang mustinya kita bebas khawatir adalah, tubuhmu. Saya mau kasih tahu, ada yang sekarang lagi sakit. Kalau Anda lagi sakit, jangan khawatirkan sakitmu. Aneh, aneh, nanti healing, kesembuhan itu bekerja lebih kuat. Yang keempat, duit, keuangan, itu area keempat. Yang kelima, keluarga. Jangan khawatir. Siapa yang sekarang sedang bertempur dengan suaminya? Uh, bertempur dengan suaminya. Serem amat. Siapa yang sedang berkelahi dengan istrinya? Jangan khawatir. Itu akan lewat, kalau Anda tidak khawatir, serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak kuat. Kita bilang, serahkanlah segala kekhawatiranmu, kepadanya. Karena dia yang memelihara kamu. Anda khawatir, tidak diserahin, tidak dikantong. Dia kalah terus. Khawatir itu untuk diserahkan, bukan dikantong. Halo? Area ke enam, sosial. Hubungan-hubungan sama orang. Jangan khawatir, sama rekan pekerja, sama pendeta, sama siapapun hubungan-hubungan. Itu area kemanusiaan yang ke enam, sosial. Nah, di enam area itu, jangan Anda khawatir. coba lihat ke sini semua. Lihat ke sini semua. Bayangkan sekarang. Bayangkan. Bayangkan. Bayangkan di depan Anda sekarang ini, di depan Anda masing-masing, itu ada enam pipa. Berapa? Enam pipa. pipa pertama, uang. Pipa kedua, keluarga. Pipa ketiga, pikiran, mental. Pipa keempat, sosial. Pipa kelima, kesehatan. Pipa keenam, ada enam pipa. Bayangkan sekarang, pipa itu, terhubung langsung, Bapak sebagai sumber. Jadi Bapak itu mengalirkan pipa, keuangan untuk Anda. Mengalirkan pipa, kesehatan untuk Anda. Langsung ngalir dari surga, karena dia berkasih karunia. Pipanya langsung ngalir, soal pendidikan, ngalir, mental, soal kesehatan, ngalir, enam ini ngalir semua. Nah, pipa ini, rasanya kenyal. Kenyal, apa begini kenyal? Taukah kenyal? Empu, nyit-nyit-nyit. Jadi mencet-nyit. Nah, pipa ini kenyal. Nah, pipa ini, itu fleksibel kenyal. Kalau Anda pencet, gepeng. Gepeng ini. Kecekek tau, kecekek. kecekek. Pipa ini ngalir terus, karena Bapak di surga mencintaimu. Amen? Dia memberkatimu di enam berkat. Tapi berkat itu ngalir lewat pipa. Nah, orang yang khawatir dan takut, orang ini sebenarnya gencet pipa ini. Saya mau nanya, ngalir dari surga enggak? Ngalir dari surga enggak? Ngalir dari hati Bapak enggak? Sampai kepada Anda? Enggak. Karena yang gencet siapa? Setan? Tuhan? Masa Tuhan ngasih gencet sendiri? Enggak mungkin. Yang gencet siapa? Tuhan? Tidak. Setan? Tidak. Siapa yang gencet pipa itu? Dirimu sendiri, karena kau khawatir, karena kau takut, kau gencet pipa itu. Ini ngerinya Kristen. Enggak sadar, kenapa aku enggak diberkati? Kenapa aku enggak diberkati? Kau sendiri yang keliru, khawatir dan ketakutanmu, gencet pipa itu. Yang gila, semua di gencet. Enam-enamnya macet. Bukan Tuhan tidak memberkatimu. Salahmu sendiri. Menjengkelkan Kristen. Aku aja jengkel. Aku lagi Tuhan. Aduh, saudaraku pipanya tersumbat. Kekhawatiran itu menyumbat. Mari kita lihat ayat ayat yang ngeri-ngeri sedap. Ada ngerinya, ada sedapnya. 1 Petrus 5. Pak Pili kasih aku waktu beberapa menit lagi ya. 10 menit bolehkah? Atau 5 menit? Ayo cepat, saya akan bacakan. Ya? 5 menit? Oke. Kejam. 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum mencari mencari siapa? Orang yang dapat ditelannya. Tidak disebutkan digigitnya. Jadi puji Tuhan, setan udah gak bisa ngigit. Karena Yesus telah menghancurkan kuasanya. Setan, 2000 tahun yang lalu. Makanya setan cuma bisa nelen. Setan kok nelen kita wing segendut ini. setan gak bisa ngegigit tapi bisa ngemut. Nah itu masalah. Gak ngegigit sih tapi ngemut. Lumayan dimut setan. Nah, bapak ibu saudara siapa yang paling rentan dimut setan? Kan dia tadi mencari kan? Mencari kan? Siapa targetnya? Itu kan ayat 8 kan? Pergilah ayat 7, 1 ayat persis diatasnya. Kau akan tahu seperti apa yang dimut. Ayo, baca sama-sama yang keras. 2, 3. Baru di bawahnya bilang diemut. Tapi siapa sebenarnya yang jadi target? Orang yang khawatir. Baru ada ayat 8. Oh my God! Setan itu paling sengit sama orang Kristen kalau gak khawatir. Dia itu berjalan keliling gak nemu. Begitu anda gak khawatir setan itu gak lihat saudara. Tapi begitu anda khawatir lihat mood langsung. Setan itu buta sama orang-orang yang gak khawatir. Ngeri. Aduh wah saya lewati semua dah. Ya 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 sudah saya tutup saya tutup dengan pernyataan ini. Perhatikan tadi sejak awal saya bilang peace terus tadi saya bilang pipa kasih karunia betul? Kasih karunia di kesehatan di keuangan di keluarga di sosial kasih karunia judul kotbah saya ini peace and grace kalau tidak ada peace grace macet nah sekarang kembali ke dua ayat Roma tadi yang pertama ayo dua ayat Roma 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 ayo kembali Pak Bili ini aku baca tok terus aku selesai gak usah khawatir kok marah gitu loh Pak Bili ayo Roma 16 peace Pak Bili ini peace dia tahu cara meluluhkan hati saya Roma 12 Roma 12 eh sorry 16 Roma 16 yang tadi kan Roma 16 ayat 20 coba lihatlah semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu terus titik terus grace menyertai kamu satu ayat sekarang ayat terakhir terus kita selesai kita buktikan apakah peace and grace merupakan konsep yang saling meng-embrace diantara mereka lihatlah ini terakhir 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 ini aku senang juga ayat ini mari kita lihat di dalam 2 Petrus 1 2 Petrus 1 ayat 2 dan 3 saya baca ya 2 Petrus 1 ayat 2 dan 3 gampang ngapalinya 2 1 2 3 2 1 2 3 2 Petrus 1 ayat 2 3 mari saya baca kasih karunia dan damai sejahtera peace and grace melimpai melimpai kamu oleh pengenal akan Allah dan akan Yesus dan kita karena kuasa ilahinya ini keren kuasa ilahinya makanya setan takut sama peace and grace kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kamu itu dunamis atau kekuatan ledak telah menganugerahkan kepada kamu segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang salah pengenalan kita akan dia yang telah manggil kita oleh kuasa yang mulia dan ajaib peace and grace ayo yang lagi gak peace cepet be peace oh bukan bukan yang lagi gak peace cepet minta sama Tuhan tapi terus cari apa kaca jangan takut jangan khawatir minta tolong roh kudus kalahkan khawatir peace hadir aktifasi dan grace akan bekerja grace di enam pipa jangan dikencet itu pesan saya Tuhan memberkati Yesus meninggalkan shalom untukmu semua terimalah shalom God bless you all terima kasih Terima kasih.